Intro Shalom saudara sekalian, suatu hari ada orang yang bertanya kepada saya Bolehkah mengeluh? Lalu saya jawab, ya tergantung keluhan yang mana Sebab ada dua macam keluhan Yang pertama, keluhan yang sifatnya negatif yaitu Dipenuhi dengan ketidakpuasan Atas apa yang dia alami atau dia miliki Yang begini tentu jangan dilakukan Tetapi keluhan yang jenis kedua adalah Ketika orang itu mencurahkan apa yang dia rasakan Di dalam hatinya kepada Tuhan Yang ini boleh Masmur pasal 102 ayat pertama Dikatakan doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu Dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan Secara pemasmur pada waktu ini Dia sudah menghadapi sebuah pergumulan yang berat Dan suasana hatinya betul-betul tidak menentu Dia mengungkapkan perasaannya dengan bahasa yang sangat kuitis kepada Tuhan Tetapi dia tidak ngomel Dia tidak bersungut-sungut Dia tidak menanggapi dengan negatif atas semua yang dia alami Dia tidak protes tetapi dia hanya menyampaikan kepada Tuhan Keluhannya yang berupa perasaannya kepada Tuhan Sudara ketika anda menghadapi kehidupan setiap hari Yang mungkin penuh dengan pergumulan masalah dan tantangan Bagaimana kita menghadapinya Ada banyak orang yang kemudian mengeluh Dari sudut pandang yang pertama Dia tidak puas, dia ngomel, dia protes, dia marah kepada Tuhan Yang begini jangan kita lakukan Tetapi kalau kita mau mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan Justru itu adalah hal yang baik Pada saat kita mengalami banyak pergumulan dalam hidup kita Ayo datang kepada Tuhan Sampaikan kepada Tuhan Apa yang kita rasakan Dan berdoa lah meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan itu datang Tepat pada waktu dan cara yang Tuhan tentukan Tuhan Yesus memerkati Tuhan Yesus memerkati